Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait pekerjaan di RKM ya elektronik rencana kegiatan anggaran madagasa yang saat ini sudah saatnya dikerjakan bapak ibu dan rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini kita akan menyambung dari video sebelumnya bagaimana cara untuk mengisi EDM nah untuk saat ini kita akan sharing bagaimana untuk mengakhiri atau menyelesaikan EDM nya kemudian melihat skor putirnya skor kinerja penerja penerjaan mutu sampai pada rekomendasi yang diberikan kemudian sampai rekomendasi kegiatan prioritas yang akan diberikan oleh tim penerjaan mutu yang nantinya akan sampai pada approval kepala madrasah baiklah namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dan kombo loncengnya juga like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya terima kasih baiklah bapak ibu jangan lupa mau langsung masuk saja caranya diproses dengan bapak ibu pakai alamatnya di rkam.kemenak.go.id untuk tampilan login akan seperti ini bapak ibu sekalian masukkan user passwordnya kita langsung saja login kita akan sampai di menu langsung saja ke EDM ya kemarin kita sudah pengisinya bapak ibu langkah-langkahnya sudah kita sharing di video sebelumnya setelah semuanya terisi dari setiap aspek bukti fisiknya di cek kemudian deskripsinya apakah sudah sesuai dengan level yang diambil setiap standar atau aspek ini silahkan di cek kesesuaian antara yang ditanyakan bukti fisiknya kemudian deskripsinya dan level yang diambil ketika sudah sesuai disini ada tombol selesaikan ya ini tombol selesaikan bisa di tekan bapak ibu ada notifikasi apakah anda yakin menyelesaikan pengisian instrumen jika sudah yakin silahkan tekan ok maka input EDM berhasil nah saat ini kita bisa langsung melihat hasilnya bapak ibu sekalian dari ini dia di kiri sebelah kiri ya ada hasil EDM kemudian skor buktinya bisa di cek yang utama ini indikator kemudian hasil penilihan dari TPM bobotnya dan skor pertimbangnya berapa bisa dilihat bapak ibu masing-masing spek ya nanti kelihatan mana yang sudah cukup mana yang kurang nanti akan kelihatan bapak ibu sekalian kemudian skor kinerja pencapaian mutu nah ini bisa di cek sudah bisa dilihat disini hasilnya baik ya bapak ibu sekalian skornya 76 kemaskian sudah baik levelnya baik ya kemudian untuk ini kurang kurang itu sekian kurang dari 40 cukup sekian baik sekian sangat baik ini levelnya baik setelah itu skor kinerja pencapaian mutu sudah dilihat bisa langsung direkomendasinya ya jadi masing-masing aspek ini akan memiliki rekomendasi dibaca ini rekomendasinya apa ya kemudian ini nanti akan menentukan bagi TPM tim penjaminan mutu tingkat matrasah untuk memberikan rekomendasi kegiatan prioritas ya memberikan rekomendasi kegiatan prioritas yang nantinya ini nanti akan digunakan untuk sebagai pertimbangan dalam penyusunan RKAM selanjutnya jadi rekomendasi kegiatan prioritas ini menjadi aturuan dalam menyusun RKAM selain dari kegiatan rutin berdasarkan rekomendasi capaian yang tertuluan disini silahkan rekan-rekan TPM penjaminan mutu tingkat matrasah untuk menentukan rekomendasi kegiatan prioritas yang akan dilakukan atau yang akan digunakan dalam penyusunan RKAM caranya sangat mudah tinggal dipilih saja centang seperti ini kegiatan kegiatan yang menjadi rekomendasi seperti ini terus ke bawah dipilih berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tadi berdasarkan hasil RDM yang sudah ditulis ini akan menjadi salah satu ajuan dalam menyusun RKAM selain daripada kegiatan rutin yang harus diruangkan dalam RKAM rekomendasi ini menjadi penting untuk meningkatkan hasil RDM di tahun berikutnya setelah TPM memilih rekomendasi yang ingin disampaikan berdasarkan hasil RDM rekomendasi kegiatan prioritas setelah dicentang yang diperlukan maka di sebelah bawah silahkan tentukan prioritas rekomendasi pastikan usulan kegiatan ini ada listnya silahkan bisa diurutkan 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 pilih prioritas 1 sampai sekian silahkan ini nomor berapa misalkan nomor 1 kemudian 3 dan seterusnya bagus kalian ini bisa dipilih paling prioritas yang mana yang prioritas sampai dengan selesai perutannya bisa di untuk ditentukan ya ini bisa ditentukan prioritas nya itu yang beberapa sampai dengan selesai ya misalkan ini mana yang menurut TPM itu paling penting ya bisa diurutkan sesuai dengan setelah list rekomendasi prioritas kegiatan sudah diberi skor berdasarkan kepentingannya dari nomor 1 sampai sekian setelah semua diberi skala prioritas maka tinggal klik proses pengajuan EDM Bapak-Ibu sekalian klik setelah sukses saatnya berarti ini tugas daripada TPM untuk mengisi EDM sudah selesai pada rekomendasi yang diberikan sebagai kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan di RKM selanjutnya adalah kita akan masuk di menu kepala madrasah untuk melakukan persetujuan approval atau penolakan tergantung dari kepala madrasah terhadap hasil dari pengisian EDM yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu tingkat madrasah kita coba untuk toko dulu dan masuk kita masuk di kepala madrasah kemudian kita masuk di EDM menu EDM kemudian isi instrumen nah disini kepala madrasah juga berkwajiban untuk cek isian EDM yang dilakukan oleh TPM apakah sudah sesuai antara aspek yang dinilai kemudian bisa cek juga dokumen yang diunggah oleh TPM deskripsinya juga dicek sampai pada skor tertimbang yang diberikan oleh TPM jika memang dirasa sudah sesuai maka nanti kepala madrasah bisa menyebut jujui namun sebelumnya bisa dicek juga kepala madrasah bisa ngecek tadi sama skor putirnya berapa setiap putir sama seperti tadi di TPM kemudian skor penerja pencapaian mutunya berapa sama juga ini tadi sudah kita lihat rekomendasinya apa yang diberikan ini juga sebagai perbagian dari pertimbangan oleh kepala madrasah kemudian rekomendasi yang diberikan oleh tim penjaminan mutu ya rekomendasinya yang diberikan kemudian setelah semuanya dianggap sesuai kepala sudah cek semuanya maka kita langsung di paling bawah adalah persetujuan ya ini menunggu persetujuan maka aksi dari kepala madrasah melakukan persetujuan jika memang dirasa pengisiannya sudah benar ya kenapa ini perlu juga dicermati jenis di cek sekali lagi karena ketika kepala madrasah sudah klik approval hasil EDM ini maka hasil dari EDM ini sudah bisa diakses di tingkat akun kabupaten kota provinsi sampai nasional ya dan ini perlu di cek sekali lagi makanya kemudian jika menolak disini diberi keterangan alasan menolak mana yang salah pertimbangan apa yang menjadi dasar kepala madrasah dalam menolak nanti akan menjadi perbaikan bagi TPM untuk memperbaikinya kita coba untuk approval oke prosesnya belum berhasil EDM berhasil maka saat ini statusnya sudah disetujui dan hasil EDM ini sudah bisa di akses oleh admin kabupaten kota provinsi maupun pusat di demikian bapak ibu segera setelah selesainya EDM ini kepala madrasah sudah approval sudah menyetujui pengijian EDM oleh TPM dari akun staff ke akun kamat edi di akun kamat menyetujui maka langkah selanjutnya adalah menyusun RKAM elektronik rentana kerja anggaran madrasah yang dalam penyusunannya tentu saja dengan mempertimbangkan rekomendasi kegiatan yang tadi telah disusun berdasarkan skala prioritas oleh TPM dari 1 sampai sekian yang diusukan tadi dan tentu saja juga dengan kegiatan-kegiatan rutin yang harus dilaksanakan jadi ada 2 pokok nanti ketika menyusun RKAM kegiatan rutin dan kegiatan usulan dari TPM berdasarkan hasil EDM untuk langkahnya nanti kita akan ketemu di video selanjutnya bagaimana cara untuk menyusun RKAM atau sebelumnya juga sebenarnya sudah ada di channel saya ini tapi itu untuk tahun lalu jadi demikian dulu Bapak Ibu sharing kita pada kesempatan kali ini terkait bagaimana menyelesaikan EDM sampai pada memberikan rekomendasi dan approval kepala madrasah yang tentu saja ini sudah menyelesaikan proses kegiatan pengisian evaluasi di madrasah secara online semoga bermanfaat jangan lupa subscribe yang belum tekan tombol loncengnya Bapak Ibu tekan jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan sekalian terima kasih semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat sampai ketemu di sharing video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati